Gimana cara menjual template Kanpa menggunakan sebuah website yang bisa kalian gunakan untuk berjualan produk digital yaitu link.id Nah di video sebelumnya kita pernah bahas link.id ini terkait gimana cara pembuatan tokonya, kemudian gimana cara menjual produknya Nah sekarang kita akan lebih spesifik lagi nih, kita akan coba belajar gimana cara menjual produk digital Yang bentuknya itu template yang kita buat di Kanpa misalnya Nah caranya ini teman-teman pertama bikin akun dulu ya Nah kalau kalian belum punya akun link.id untuk berjualan dan gak tau caranya kalian bisa langsung klik link video sebelumnya ya Yang membahas tentang link ini secara lebih detail Nah disini kita langsung masuk aja ke pembahasan utama Gimana sih cara bikin atau cara menjual produk Kanpa Nah pertama teman-teman disini bisa langsung masuk ke link.id menggunakan akun teman-teman Kemudian disini kita pilih yang my link ya Nah di my link ini nantinya teman-teman bisa mendesain halaman seperti ini ya Yaitu halaman landing page yang nantinya teman-teman bisa menambahkan produk-produk digital kita Ataupun jasa-jasa yang bisa kita jual itu ya disini Sehingga ketika orang ngeklik mereka langsung bisa bertransaksi melalui link.id ini Ya sebenarnya selain link ini masih ada lagi seperti contohnya myair.id ya Yang mungkin di video yang lain kita akan bahas nih myair ini Namun untuk saya sendiri itu gak pakai link.id karena memang kebutuhan saya lebih kompleks Sehingga saya menggunakan platform membership seperti sejoli ya Yang saat ini saya gunakan untuk mengelola website cuankreatif.com Ya yang biasa saya promosikan Nah disini kalau teman-teman belum punya cukup modal untuk bikin website membership Kita bisa pakai link.id ini ya Karena di link.id ini kita tinggal tambahkan produk Dan untuk sistem pembayarannya pun banyak sekali Kita tinggal mengikuti saja pembayaran yang memang disediakan oleh link.id ini Enak ya Nah pertama kita tambahkan dulu nih untuk produknya Nah kita pilih add new block seperti ini Nah di bagian add new block ini Nah teman-teman disini ada dua ya Ada basic ada monetisasi Nah kalau ingin misalnya teman-teman ingin produknya itu langsung bisa dibeli gitu ya Di halaman depan ini kita pilih yang monetisasi ya Tetapi jika memang teman-teman produknya itu akan diarahkan ke landing page Misalnya ketika orang klik link disini Dia akan diarahkan ke landing page ya misalnya Nah contoh kita misalnya seperti ini ya Nah kalau ini kan langsung ke tampilan check out ya Tetapi kalau teman-teman pilih yang link Maka disini teman-teman bisa mengarahkan ke misalnya ke website dulu Ke website landing page ataupun ke yang lain Nah kemudian Nah untuk template kanpa ini Teman-teman bisa langsung pilih yang di menu monetisasi ya Nah disini kita pilih yang digital product Lalu disini kita pilih yang simple template saja ya Untuk memudahkan kita nih Nanti kalau teman-teman sudah cukup paham Ini bisa pakai yang flexible template Nah ini kita pakai yang simple template seperti ini Kemudian teman-teman disini bisa siapkan dulu ya Untuk covernya ya untuk cover produknya Nah sebagai contoh disini saya akan coba menjual produk dari Motion Kid ya Dimana Motion Kid ini memiliki lisensi PLR yang sudah saya rebranding ulang Ya dengan nama kanpa tune seperti ini Nah disini teman-teman perlu siapkan terlebih dahulu produk digitalnya ya Dan produk digital di kanpa ini nanti teman-teman bisa mengumpulkannya dalam sebuah link di Google Docs seperti ini ya Nah contohnya seperti ini nanti teman-teman bisa bikin linknya seperti ini Nah terus gimana cara nge-share linknya Nah anggaplah misalnya teman-teman sudah bikin template di kanpa seperti ini ya Baik itu template untuk social media Template video animasi Ataupun template apapun ya yang bisa teman-teman jual Nah setelah kita selesai mengedit templatenya di kanpa disini Kita perlu klik share terlebih dahulu Lalu teman-teman di bagian collaboration linknya Teman-teman disini pilih yang anyone with the link Nah kemudian teman-teman di bagian can editnya ini Ini kita pilih cuma yang atas saja ya can view Jadi orang yang punya link ini dia cuma bisa melihat saja Sehingga mereka tidak akan bisa mengubah-ngubahnya Dan kalau mereka ingin mengubahnya nantinya itu mereka harus bikin salinan Nah contohnya misalnya seperti ini ya Nah ini contoh linknya kayak gini Jadi mereka tampilannya nanti akan seperti ini Dan mereka nanti akan menggunakan template ini sebagai desain baru di akun kanpa mereka masing-masing Nah setelah teman-teman nanti copy link seperti ini Lalu teman-teman bisa buat ini ya Buat namanya folder ya Atau contohnya misalnya di google doc lah seperti ini ya Nah misalnya seperti ini Lalu teman-teman bisa kasih nama produknya Misalnya tadi ya motion kit Seperti ini ya Kemudian teman-teman bisa tambahkan misalnya template 1 Kemudian kita tambahkan linknya disini Klik enter Template 2 apa ya Dan lebih bagus lagi ketika nanti teman-teman desain dalam bentuk seperti ini ya Biar lebih kelihatan lebih lapih Nah contohnya kayak gini Nah kalau teman-teman tidak punya kemampuan untuk membuat desain seperti ini Ataupun misalnya nih ya Kita tidak punya waktu yang cukup untuk bikin desain yang banyak yang bisa dijual ke orang lain Nah teman-teman bisa membeli produk-produk PLR Ya yang memang memiliki lisensi untuk kita jual kembali dengan harga yang tinggi Nah contohnya adalah produk PLR ini Teman-teman bisa menjual produk dari motion kit Ya ini bukan promosi ya Ini cuma sekedar contoh aja nih ya Ini contoh produk PLR yang berupa template kanpa Dimana berisi ini ya teman-teman Berisi template video animasi anak Dengan lisensi private label like Nah ini untuk penjelasan lengkapnya Teman-teman bisa tonton video yang di atas ini ya Nah itu sudah saya jelaskan secara detail tentang motion kit ini Nah nantinya ketika teman-teman sudah beli lisensi PLR Ya motion kit ini teman-teman bisa rebranding dengan brand kita sendiri Nah ini bisa teman-teman jual kembali di link Kemudian teman-teman juga disini Selain dari motion kit teman-teman juga bisa menjual produk Salah satunya dari produk saya sendiri ya Yaitu lembar anak cerdas Nah teman-teman bisa juga menjual produk template printable lembar anak cerdas Yang nantinya teman-teman bisa jual kembali ke orang lain Ya dengan lisensi personal Nah ini bisa juga teman-teman jadikan produk digital pertama teman-teman Dan kalau disini nanti teman-teman juga dapat beberapa produk digital tambahan ya Yang nantinya bisa teman-teman jual kembali ya Salah satunya ada produk digital 50 produk digital yang bisa teman-teman jual Ada 500 template undangan digital dan masih banyak lagi Untuk keterangannya nanti teman-teman bisa baca di landing page saja ya Nah yang terakhir ada juga Pitsnap ya Nah kalau Pitsnap ini teman-teman juga bisa nanti nih Untuk menjual template yang Kalau nggak salah ini tuh powerpoint ya Powerpoint yang nantinya teman-teman Oh kan pak ya kan pak ya Saya juga ini karena udah lumayan lama Tahun lalu kalau nggak salah rilisnya itu Nah ini teman-teman bisa jual ulang juga ya Dengan keuntungan 100% Nah jadi setelah teman-teman punya produk seperti ini Teman-teman disini bisa langsung siapkan link seperti ini Atau kalau teman-teman membeli produk PLR seperti ini Biasanya sudah disediakan link seperti ini Yang sudah siap Yang nantinya teman-teman bisa langsung pakai Nah setelah itu disini Teman-teman bisa langsung kopikan link disini Anggaplah misalnya link ini ya Nah link yang contoh tadi nih Nah misalnya disini motion kit kayak gini Nah teman-teman disini kita klik bagikan Lalu di bagian sini kita pilih siapa saja yang memiliki Dan ini kita pilih yang pelihat atau cuma viewer saja ya Lalu kita salin link dan klik selesai Nah setelah itu teman-teman balik lagi ke link yang tadi Dan disini kita siapkan terlebih dahulu untuk covernya Nah disini untuk covernya teman-teman nanti bisa langsung bikin di kanpa Nah disini kita pilih add image Dan disini ukuran yang direkomendasikan adalah ukuran 10x24x10x24 pixel ya Atau ukuran postingan instagram Selanjutnya disini kita bisa langsung Langsung ini ya teman-teman disini kita bisa langsung menambahkan covernya Nah contoh misalnya saya mau pakai cover yang mana ya Ini motion kit saya lupa lagi naronya Jadi saya pakai yang ini aja nih Nah misalnya pakai yang ini Jaga WhatsApp mastery kayak gini Nah cuman ini ukurannya nggak sama ya Nah ini ukuran 10x24x berapa gitu ya Nah jadi nanti teman-teman kalau mau lebih bagus ini usahakan sama ya Ukurannya yang direkomendasikan sehingga tidak di crop kayak gini Nah disini kita bisa menambahkan beberapa image Yang nantinya image ini akan tampil di halaman seperti ini Ya di halaman check out nanti akan tampil seperti ini Nah image-nya ini teman-teman bisa berisi informasi produk Ya misalnya diselah satu kita bisa tambahkan cover Kemudian diselah kedua kita bisa tambahkan keterangan materi yang akan dijelaskan Kalau misalnya dalam bentuk e-course Kalau template kan pak teman-teman berarti bisa bikin nama produk Dan diselah keduanya atau digambar keduanya Itu nanti bisa berisi template apa saja yang mereka dapatkan gitu ya Atau jika ada video review Nah teman-teman bisa klik add video ya Ini tinggal di klik dan tinggal ditambahkan saja link youtube Jadi videonya di upload dulu ke youtube Nah kemudian di bagian sini Di bagian title ini kita tambahkan nama produknya Misalnya produk motion kit Seperti ini Kemudian motion kit template Cuman ini motion kit itu merek dari live video ya Jadi saya ubah ke misalnya template animasi anak Nah misalnya seperti ini Lalu teman-teman disini tambahkan juga deskripsi Misalnya 1500 atau 1300 Atau misalnya 1300 template Cerita animasi anak Misalnya kayak gini Nah di bagian sini teman-teman bisa tambahkan ya Kalau misalnya file template nya itu kita sudah susun di google drive Berarti kita tambahkan google drive yang ini Nah namun jika misalnya teman-teman disini mengumpulkan link nya itu Di dalam bentuk google doc Nah teman-teman disini kita pilih order ya Lalu kita salin link yang tadi kesini Nah kemudian kita klik enter seperti ini Nah bagian sini sekarang sudah ada ya Nah ini kita coba klik lagi ya Ini belum selesai tadi Nah disini Sekarang untuk produknya sudah tertambahkan ya Kemudian di bagian pricing nya Teman-teman disini Kalau misalnya teman-teman ingin menjual harganya ini memang bisa ditawar gitu ya Ini kita bisa centang Tetapi jika sudah harga fix ini kita bisa isi Ya misalnya harganya 99 ribu ya Lalu untuk currency nya kita pilih IDR Dan disini untuk sell price nya ini dikosongkan Nah kalau produk digital ini jangan jentang ya Karena ini khusus untuk produk fisik yang memang memiliki limited stock Ataupun jika memang produk digital nya memiliki limit stock ini bisa dicentang Ya lalu di bagian sini kita bisa langsung klik update Ya atau tambahkan ya Nah maka di link teman-teman nanti akan seperti ini Dan ketika orang ingin check out mereka cukup klik link ini Nah kita coba simulasikan ya Disini coba kita buka di browser yang lain Misalnya di browser ini ya Nah misalnya ini ada orang yang klik nih ya Kemudian kita klik misalnya yang ini Dan disini sudah tertera harganya ya Nah teman-teman nanti disini bisa tambahkan 2 gambar ya Supaya orang bisa penjelasannya Atau bisa dikasih keterangan di deskripsi juga Lalu di bagian sini kita pilih buy now Nah ini karena sebelumnya saya check out di browser ini ya Ini kita hilangkan dulu nih ya Nah misalnya seperti ini Nah kemudian teman-teman disini bisa langsung klik buy now ya Nah ini kita pilih buy now Ya misalnya ini si pelanggan nih mau beli berarti mereka klik buy now Nah kemudian di bagian sini ya teman-teman nanti Si pelanggannya itu akan diminta untuk memasukkan email ya Nah misalnya kita tambahkan email seperti ini Lalu untuk metode pembayarannya Ini misalnya pilihnya itu pakai BCA Ya Kemudian ini nanti disuruh dicentang dan kita klik buy now ya Nah misalnya seperti ini ya Kemudian Nah nanti Si pelanggan itu akan langsung dapat Kode seperti ini Ya dan kalau kita cek di emailnya Misalnya pakai email yang ini ya Mereka juga nanti akan dapat notifikasi Nah ini pakai duitku ya Payment gatewaynya Jadi nanti kita bisa langsung transfer Atau si pelanggan itu bisa langsung transfer lewat Virtual akun yang sudah disediakan link ini Ya Nah ini kalau di klik cek transaksi ini masih pending Karena memang ini belum dibayar Tapi kalau sudah dibayar ini bisa langsung teman-teman Proses ya di menu order ini Nah contoh ya Nah disini teman-teman bisa langsung lihat Menu ordernya ini Dan kalau misalnya sudah selesai ya Seperti ini ya misalnya Nah teman-teman bisa klik Misalnya kalau sudah selesai seperti ini Nanti dia akan langsung secara otomatis selesai Jadi teman-teman tinggal enak aja Kalau pakai link ini kita nggak perlu Ngecek mutasi segala rupa Karena memang sudah pakai payment gateway Yang sudah tersistem secara otomatis Ya Nah mungkin itu aja ya teman-teman Untuk video kali ini semoga bermanfaat Dan sampai jumpa kembali di video-video saya yang lainnya Jika ada pertanyaan Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar Ya Dan nanti insya Allah saya akan jawab Jika memang saya bisa menjawabnya Oke Itu aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa kembali di video-video saya yang lainnya Sampai jumpa kembali di video-video saya yang lainnya